Horas! Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Rizky Forman, tidak butar. Nah, sebelum kita mulai unboxing dan review Samsung Galaxy A50 2019 ini, saya berterima kasih banget nih bagi teman-teman yang udah mau mampir, ngabisin kuota, ngabisin waktunya, atau mungkin yang nyasar ya ke channel ini. Semoga konten kali ini punya manfaat ya. Hmm, paling nggak bisa menghibur waktu luang teman-teman sih. Oke, langsung aja. Kali ini saya bakal review What in the Box, atau sering disebut dengan unboxing, dan mungkin sedikit review nih tentang smartphone terbaru ini. Ya, nggak terbaru sih. Di awal 2019, Samsung ngeluarin 3 varian seri A. Seri A50, A70, dan A80. Tapi, seri A80 ini baru dirilis bulan Juli. Dan kali ini yang bakal saya review adalah Samsung Galaxy A50. Mungkin konten kali ini bisa dikatakan telat ya. Dan telat banget mah, karena udah banyak banget review tentang smartphone ini di Youtube, social media, dan lainnya sih. Dan pastinya kalian udah nonton karena bakal jadi referensi ataupun kepo dengan smartphone satu ini. Dengan ukurin 4,5 juta, saya ngedapetin RAM 6GB dan ROM atau internal sore 128GB. Menurut kamu murah nggak sih? Ya, belum tentu sih. Mari kita lanjutkan. Saya mau ngingetin bagi teman-teman ya, bahwasannya konten kali ini sama sekali tidak di-endorse. Jadi, saya bakal ngasih tau ke kalian dengan 100% netral sesuai dengan pendapat saya pribadi. So, semua orang boleh berpendapat dan konten ini merupakan pendapat saya ya. Oke, lanjut. Dan saat pembelian, saya dikasih bonus nih. Saya dikasih 2 tempered glass, satu yang udah terpasang dan satu lagi belum terpasang. Untuk kelengkapannya ya, standar lah. Standar Samsung pada umumnya ya, dan standar smartphone lainnya sih. Ada buku panduan, dan ada kabel Type-C, dan ini udah support super fast charging 15W. Dan di adapternya ada tulisan Adaptive Fast Charging. Ya, sama lah dengan handphone-handphone yang biasanya lah. Hands-free untuk tipe ini tuh masih menggunakan hands-free yang standar sih, belum dengan AKG. Oke, tapi nggak apa-apa, kita singkirin dulu, kita bakal fokus ke ini. Dan bisa kita lihat, di bagian belakang ada 3 kamera dan 1 flash. Dan warnanya ini udah prism gitu ya, jadi udah kayak S10 yang warnanya tuh udah gradasi. Jadi, ya mungkin kalian bisa tau ya, prism ya, prism ya itulah. Coba kita nyalain ya. Nah, ini dia, muncul logo Samsung Galaxy A50. Dan, ya bentar ya, ini kayaknya break-nya terlalu tinggi. Coba kita turunkan, sepertinya over, oke. Dan, untuk unit ini, ini adalah varian dengan internal storage 128GB. Dengan sisa storage sekitar 108GB untuk RAM, 6GB masih bersisa 3,4GB. Oke, oop, sorry, kenapa saya bersih ini? Maaf, bug, kepencet. Oke, lanjut. Oke, ini sudah dibersihkan dan RAM-nya yang terpakai hanya sekitar 2GB dan flash space-nya sekitar 3,5GB. Ya, oke lah, lanjut kita lihat ke baterai. Untuk baterai-nya ada 4000 mAh, OS-nya sudah menggunakan Android 9 atau sering disebut dengan Android Pie dengan One UI. Nah, sebagai informasi kalian saja nih, bahwasannya One UI ini juga digunakan pada Samsung Galaxy Note 9 dan S10 nih. Kenapa One UI? Jadi, One UI itu adalah user interface yang memudahkan pengguna untuk mengakses fitur pada smartphone dengan menggunakan satu tangan. Kenapa dibilang One? Karena kemudahannya yang dapat diakses dengan satu tangan. Bang, apa bedanya One UI dengan One Handed Mode? Ya, beda. Jadi, One UI ini sih kalau saya merasa lebih maksimal pada saat kita membuka pengaturan ya. Jadi, pada saat kita ke menu pengaturan, menu pengaturan paling atas itu nanti sudah berada di tengah. Jadi, tangan kita itu bisa mencapai menu yang paling atas sekalipun. Karena pada umumnya, menu pengaturan itu dimulai paling atas ya. Dari atas banget, jadi nggak dari tengah. Sementara kalau kita menggunakan One UI, dia udah dari tengah nih. Jadi, kayak semua menu itu bisa diakses dengan satu tangan gitu lah. Intinya sih seperti itu. Dan, ya, bedanya dengan One Handed ya. One Handed Mode itu bisa dipakai untuk segala aplikasi. Jadi, kayak layarnya itu mengecil gitu. Dan, nggak ada masalah. Semua aplikasi bisa pakai. Sementara One UI itu hanya, menurut saya sih, hanya maksimal pada saat kita akses melalui pengaturan. Nah, sekarang kita bakal tes ke bagian yang biasanya kamu tes pertama kali saat beli smartphone. Kamera. Iya kan? Oke, nah sekarang saya bakal singgung sedikit di bagian kamera A50 ini. Dan selanjutnya, kita coba video. Saya bakal coba stabilizernya nih ya. Saya coba cek, saya goyangin. Oke. Kamera lagi. Wow, ini wide banget sih. Saking wide-nya, ini jarak antara smartphone dengan objek. Objek bunga ini sebenarnya deket banget. Tapi, kameranya bisa nangkep luas banget. Jadi, kayak pakai fisye gitu. Pernah nggak sih pakai fisye? Jadi, objeknya agak sedikit cembung gitu sih. Jadi, ada beberapa fitur juga. Ada gerakan lambat slow-mo. Dan, beberapa fiturnya. Dan, overall, saya nggak nyangka sih. Bisa, kenapa bisa se-wide itu sih. Saya rasa itu aja kali ya. Mungkin orang pada penasaran nih. Sama kamera smartphone dengan harga 4,5 juta ini. Kalau saya pribadi akan tertarik dengan smartphone ini karena dua sih. Karena dua hal. Yang pertama, dari sisi baterai yang kapasitasnya besar banget. 4000 mAh dan didukung super fast charging pula. Jadi, kalau yang main game langsung bisa light charge lagi. Dan yang kedua, saya senang banget sama kameranya. Yang pertama, wide angel-nya. Yang kedua, kameranya udah bening banget. Bening dan wide. Dan, saya pribadi sih agak susah beda yang mana hasil kamera dari A50 ataupun Note 9. Karena, overall, secara kasat mata nih ya. Hasilnya sama-sama bening. Udah bagus banget sih. Kalau untuk material build quality dan design, ya oke lah. Lumayan lah untuk harga 4,5 juta. Gimana menurut kalian? Hmm, ya silahkan kalian komentar lah di bawah ya. Dan, untuk segi performa AnTuTu score dan tes main game, mungkin saya bakal review terpisah aja kali ya. Hmm, oke lah. Cukup sekian untuk konten kali ini. Saya bakal ingatin lagi. Bakal ada giveaway Samsung Galaxy Note 9 di 100 ribu subscriber nanti. Dan, di 5 ribu subscriber, di 10 ribu, di 50 ribu juga pastinya ada sih ya. Kalian tonton aja lah. Kalian yang belum tahu nih, silahkan kalian tonton di video saya yang sebelumnya nih. Nah, video ini nih. Ini bakal ada deskripsi tentang giveaway-giveaway dari channel ini. Oke, monggo di cek aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan, semoga beruntung. Horas!